Marwan mengawali proses kerjanya dengan membekokkan paku yang akan ditebar di jalanan. Marwan membuat rancu paku dengan peralatan yang sangat sederhana. Meskipun begitu, lelaki berusia 30 tahun ini sangat yakin rancu paku yang dibuatnya dapat bekerja sesuai harapan. Pertama ya seperti ini, dibengkokin ya kan sampai bengkok. Setelah itu saya gerindak, baru kita masukkan ke dalam kertas korek lah, kertas korek ini. Kenapa harus dibengkokin sih Bu? Ya karena kalau posisi paku itu tidur ya itu jarang. Mungkin sulit untuk menembus ban gitu. Tapi kalau udah seperti ini kan pasti ya mudah lah gitu. Kepada tim investigasi Ayus TV, Marwan mengaku mendapat keuntungan yang lumayan dari hasil pekerjaannya. Ya kalau beginilah jatuhnya kerjasama lah istilahnya. Kerjasamanya sama siapa? Kerjasama penandorban lah. Pastinya ya kita juga ada pendapatan nantinya. Berapa biasanya emang abang dibayar untuk melakukan pekerjaan ini Bu? Ini tergantung tergantung pendapatan aja ya kalau emang rame. Banyak ininya korbannya ya lumayan gitu. Misalnya emang rata-ratanya? Rata-rata mungkin hampa ya 100 lebih lah. 150 kurang lebih 150. Marwan menebar anjo paku di jalan dekat rumahnya. Biasanya Marwan beroperasi bersama temannya pada jam sibuk. Seperti pagi dan sore hari. Dibuat banyak ya mungkin hitungan bungkus ya paling sekitar 10 lah gitu. Tapi kalau untuk jumlah paku ya pasti lebih banyak gitu. Mungkin 100 lebih kalau perhitung satuannya gitu. Terus abang menebar pakunya tuh jam berapa biasanya? Kalau biasanya juga ya nggak tentu ya. Kadang-kadang ya pagi atau siang, malem ya kita lihat situasi. Dalam satu hari rata-rata ada 10 kendaraan yang menjadi korban teranjo paku Marwan. Biasanya pengguna kendaraan tidak sadar telah merindas ranjo paku yang telah ditutupi dengan plastik dan kotak. Seperti ini, misalkan dalam bungkus ini. Ya kita kan buang ini orang nggak tahu. Istilah korek kosong atau gimana gitu. Tapi saat nanti ini klinis ini kan berantakan semuanya. Nah disitulah. Apakah abang menggunakan barang-barang lain selain tempat korek ini bang? Ada, antong plastik. Antong plastik yang kita bungkus-bungkus. Abang lebih sering menggunakan kantor plastik atau korek? Korek yang lebih nyaman, yang lebih aman. Kepada tim investigasi iNewsTV, Marwan mengaku mendapat pembagian atas jasanya berdasarkan banyaknya ban yang ditambal oleh bengkel. Terus untuk pembagian hasilnya gimana Pak? Terus untuk pembagian hasilnya gimana Pak? Dari pergantian ban ya. Kalau ban itu kan memang dia modal sendiri. Tapi kecuali ban bocor itu. Ban bocor itu? Ban bocor. Ya mungkin nanti ada tips lain, uang lebih. Misalkan dia beli ban second. Sekarang, saatnya Marwan beraksi. Marwan tidak sendiri. Ada seorang teman yang akan membantunya menebaran Jopaku di jalan raya. Paku yang sudah dimasukkan ke dalam bungkus korek api mulai dibuang satu persatu. Dan raja paku yang ditembar Marwan mulai memakan korban. Nah, bang-bang ada orang dorong motor tuh bang. Kayaknya dia kena jebakan raja paku deh. Oke, samperin Pak. Oke yuk. Kenapa Mbak motornya Mbak? Tidak tahu deh Mas, bentarnya tempes. Oh. Tidak tahu di jalan. Kenapa Mbak? Tidak tahu juga. Setelah tugas selesai, Marwan mengajak kami untuk mengambil uang setoran. Bagaimana Mbak lokasi Mbak? Nah, itu di depan sedikit lagi tuh. Ada sebelah kanan tuh. Tidak jauh tuh 10 meter. Tidak jauh tuh 10 meter dari sini. Tidak langsung menemukan bus atau gimana? Ya, langsung. Biasanya tidak mau sama anak buah kita. Nah, itu tuh. Nah, posisi itu dia. Nah, kebetulan busnya ada itu. Nah, kebetulan busnya ada itu. Saya langsung ke situ aja ya. Bagaimana Marwan mendapatkan bayaran atas jasanya? Saksikan di segmen selanjutnya. Pelaku menyebar ranjau paku, karena itu sasarannya pasti akan melakukan pencurian dengan kerasan. Terima kasih. Terima kasih.